Assalamualaikum Hai teman mama semua Kali ini mama akan bikin Kentang Mustafa Oke bahan yang perlu kita persiapkan adalah Kentang sebanyak 600 gram Bawang putih, bawang merah Cabai keriting Asam jawa dua mata Garam Koi kowal dan juga Gula pasir Dan langkah pertama Kita kupas dulu kentangnya Oke langsung kita rendam Di air ya ma Supaya tidak menghitam Selanjutnya kita pasah kentangnya Menggunakan pasah seperti ini Dan langsung kita masukkan Ke dalam air Oke pasah semuanya Hingga selesai Oke dan selanjutnya Tentang yang sudah kita pasah Kita cuci Kita cuci sampai 4 atau 5 kali Hingga Airnya pening seperti ini Lalu kita diriskan Siapkan minyak ke dalam wajan Nyalakan kompor Dan tunggu sampai minyak mendidih Dan kentang siap untuk digoreng Oke disini mama menggunakan api besar Karena kalau menggunakan api kecil Karena kalau menggunakan api kecil Kentangnya akan banyak menyerap minyak Dan jangan sekali-kali diaduk Sebelum kentangnya kokoh Oke kalau sudah kokoh Dan agak kering seperti ini Kita bisa Membalikannya Kita bisa mengaduk-aduknya Dan kalau kentang sudah ringan Dan warnanya sudah Punin hampir kecoklatan Kita angkat Kita tiriskan Dan lanjut Menggorengnya Dan selanjutnya Bumbu-bumbu tadi Sudah mama blender ya Disini agar hasilnya lebih halus Bawang merah Bawang putih Dan juga 7 cabai keting Sudah di blender Kemudian Kita tumis Kalau sudah harum Kita masukkan Garam Kaldu bubuk Dan juga gula pasirnya Jangan lupa Jangan lupa asam jawanya Sudah kita masukkan Dan hilangkan matanya Asam jawa yang sudah direndam Dengan air sekitar 3 sendok ya ma Oke Oke dan kentangnya sudah siap Kita campur bersama bumbunya Dengan api Dengan api kecoklatkan Dan kita aduk-aduk terus Supaya bumbunya merata Oke kentang mustafa yang super kriuk dan anti melempernya Sudah jadi Siap dijajikan Dan kalau sudah dingin Bisa dimasukkan ke dalam toples Agar tidak melempem Oke sekian dulu video dari mama Semoga kalian suka Tunggu di video-video saya yang lain ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax